Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama peternak pemula 38 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Cara setting termostat Merk XHW3001 Karena banyak teman-teman yang masih menanyakan Tentang bagaimana cara mengatur suhu pada termometer ini Maka untuk teman-teman silahkan simak video ini Sampai selesai Jadi dihususkan video ini untuk Teman-teman yang baru membeli mesin tetas Ataupun sudah membeli mesin tetas Tapi disetting oleh penjualnya Dan ketika kita ingin mengaturnya Kita masih bingung atau belum paham Oke simak video ini sampai selesai Oke teman-teman Cara men-setting suhu di termostat Merk XHW3001 Yaitu Disini Angka yang tertera disini adalah Suhu yang ada di dalam mesin tetas Jadi jika teman-teman sudah dihidupkan Mesinnya nanti akan hidup seperti ini Yaitu Angka ini menunjukkan suhu yang ada di mesin tetas Nah lalu bagaimana cara men-settingnya Nah ini untuk tombol ke atas ini adalah Yang ini Ini suhu terendah Suhu terendah Dan yang ini yang panah ke bawah itu adalah Suhu tertinggi Contohnya seperti ini Jadi jika nanti kita akan setting Suhu terendahnya adalah 37,0 Dan suhu tertingginya adalah 38 Silahkan Pencet yang atas dulu Jika kita tahu Berapakah suhu terendah Dari settingan ini Karena ini kan Dari pabriknya kadang-kadang Sudah disetting Kadang-kadang enggak Nah jika Dipencet disini Biasanya dipencet itu ada 37,8 Berarti ini sudah disetting 37,8 Nanti kan biasanya ada 4,0 Itu biasanya settingan dari pabriknya 4,0 Itu seperti itu ya Lalu bagaimana cara Men-setting Nah Caranya silahkan Di Ditekan agak lama Nah setelah Ditekan lama Terus berkedip Lalu silahkan Teman-teman Pijit Tombol yang ke atas Jika ingin menambahkan Jadi 37,9 Atau Jika ingin Suhu terendahnya 3,8 Ya silahkan Ditambahkan Jika ingin menurunkan Ya silahkan Dipencek ke bawah Itu ya Biarkan terlebih dahulu Saya ulangi kembali Dari awal Jadi cara Mengecek suhu ini Suhu di termostat ini Baling bawah Berapa Paling atas Berapa Silahkan Tombol yang ini Dipencet Dipencet Nanti Berarti ini Suhu paling bawah Yaitu 38 Lalu dipencet Yang paling ini Yang Pandah ke bawah Itu berarti Suhu tertinggi 38,9 Lalu bagaimana Cara Agar Suhu terendah 37 Dan suhu Tertinggi Yaitu 38 Caranya Kita mau Merubahnya Yang mana dulu Yang suhu terendah dulu Apa yang tinggi dulu Jika yang suhu Terendah dulu Silahkan Tekan yang ini Dan jika ingin Merubah suhu yang Tertinggi Itu silahkan Yang ini Silahkan ini Dipijit Nah Saya akan Merubah suhu Yang terendah dulu Maka Saya tekan Lama Setelah Berkedip Silahkan Pilih Yang Panah ke bawah Untuk menurunkan Angkanya Ke 37,0 Nah ini 37,0 Berarti suhu terendah Yaitu 37,0 Lalu Untuk cara Menaikan Ataupun Men setting Suhu Suhu Tertinggi Yang ini Yang panah ke bawah ini Silahkan Tekan yang lama Sampai berkedip Nah setelah berkedip Silahkan Tambahkan Jika ingin Suhu pengaturan Di angka 39,1 Atau Jika ingin Diturunkan Pencet yang ini Nah Untuk Telur ayam Biasanya Saya Suhu tertinggi Itu 38,0 Maka Saya setting Suhu tertinggi 38,0 Suhu terendahnya 37,0 Cara mengeceknya Bagaimana Pencet yang ini Oh berarti 37,0 Ini Suhu terendah Dan lalu Cara mengecek Suhu tertinggi Pencet yang ini 38,0 Berarti Ini suhunya Yang tertinggi 38,0 Dan yang terendah 37,0 Nah disini Di 37,0 Ini Nanti Suhu terendah Artinya Ketika Suhu Sudah mulai Di 37,0 Itu Lampu Akan Menyala Dan Ketika Sudah mencapai 38,0 Ini Lampu Akan mati Karena Suhu Terlalu Panas Sudah Lebih 38,0 Maka Ini Otomatis Lampu Akan mati Nah Setelah Ini turun Angkanya Ke 37,0 Nanti Lampunya Akan Menyala lagi Jadi Lampu Akan mati Di 38,0 Karena Sudah Suhunya Tinggi Dan Nanti Akan hidup Kembali Karena Suhunya Rendah Yaitu Di 37,0 Nah Ini 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 Pengaturan Di Suhu Termostat Jadi Gunanya Ini adalah Untuk Mengatur Otomatis Menyala Dan Matinya Lampu Tapi Keakuratannya Ya Ini Tidak 100% Artinya Di Dalam Kita Harus Mempunyai Alat Lagi Untuk Mengatur Suhu Agar Lebih Akurat Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Selesai Mudah Mudah Bisa Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh